hai 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 kita ketemu lagi anak-anak nah kita sudah ganti buku ya sekarang kita menggunakan buku 2F nah coba kalian ambil buku 2F nya ya kita mau belajar tentang merawat hewan dan tumbuhan nah yuk kita buka pada halaman 2 subtema 1 nah kita belajar dulu tentang hewan di sekitar kita kalian lihat disini ada peternakan dari kakeknya Nina nah kalian lihat hewan-hewan disini ya binatang-binatang disini banyak sekali wow halamannya sangat luas ya nah sekarang kira-kira hewan apa sih yang biasanya hidup bebas bebas itu tidak perlu dikandang tidak perlu diberi makan oleh manusia dia mencari makan sendiri dia bisa berpindah tempat di tempat lain tanpa perintah dari manusia nah apa yuk ya hewan-hewan bebas itu seperti singa yang di hutan ya singa terus gajah itu sebenarnya binatang bebas ya komodo buaya itu binatang yang biasanya hidup bebas nah ada juga yang kecil-kecil yang ada di sekitar kita itu ya seperti nyamuk tikus ayo kalian pernah gak memelihara tikus apa yang besar-besar itu yang hitam itu ya gak pernah kan ya mereka bebas berkeliaran nah terus ada juga cacing nah cacing juga bebas apalagi ulat kupu-kupu capung nah itu ada hewan-hewan yang di sekitar kita ya terus hewan apa yang biasanya dipelihara manusia ya disini sudah tampak ya ada ayam kelinci kucing bebek angsa kuda sapi kambing nah hewan-hewan ini biasanya dimanfaatkan apa untuk kebutuhan manusia seperti sapi diambil susu dan dagingnya kuda untuk bergendara nah untuk apalagi ya kurang tahu kubing terus kambing juga sama seperti sapi bisa diambil susunya dan dagingnya terus kelinci ayam bebek angsa nah kalau kucing kucing dimakan gak enggak ya kucing hanya dipelihara buat hewan kesayangan gitu ya seperti juga anjing ya oke sekarang kita lanjut di halaman tiga nah disini ada beberapa kan di rumahnya kakeknya Nina ini ya yuk disitu ada bacaan kita baca pergantian ya kakek Nina tinggal di desa ada ayam bebek dan kambing di dalam kolam ada ikan mas dan mujair hewan diberi makan dan dijaga kebersihannya oke kalian lihat lagi buku paket kalian kalian perhatikan menggunakan tulisan apa itu ya menggunakan tulisan tegak bersambung nah kalian pasti tidak asing kan mulai dari TK kelas 1 juga diajarkan untuk menulis huruf tegak sambung nah kalian perhatikan indah ya tulisannya ya tegak sambung itu penuh dengan lenggak lengguknya dengan indah ya nah menulis tegak bersambung itu ada caranya juga supaya terlihat rapi dan indah coba kalian buka halaman 4 nah menulis kata menggunakan menggunakan huruf bersambung dilakukan tanpa mengangkat alat tulis jadi pensilnya itu lanjut terus nulisnya ya kecuali kalau sudah katanya sudah habis dan harus ganti kata yang lain jadi harus saling menyambung ya huruf tegak bersambung itu sama seperti huruf besar seperti huruf besar apa biasa ya seperti huruf lepas nah ada huruf besarnya juga ada huruf kecilnya oke kalian lihat contoh dari tulisan tegak bersambung ini nah pada huruf ini yang berbeda apa ya yang berbeda A H L besar ya sedikit sedikit berlenggok ini ya terus penggunaan huruf E lagi yang kelihatan beda sekali Q nah yang lainnya sudah hampir sama semua ya nah kita perhatikan lagi untuk huruf kecilnya dalam bentuk penulisan bila kita menggunakan 5 baris 5 baris itu apa bu maksudnya ini loh kolomnya ada 5 1 2 3 4 5 pusat menulis ada di tengah-tengahnya pada kolom ketiga ya seperti ini huruf A-nya kecilnya disini ya huruf besar dimulai dari kolom yang pertama jadi kayak B ini kejelas ya 1 sampai ke kolom 3 nah ya oke B kecil nempel tangkainya nempel di atas begitu juga untuk H C I K punya huruf besar semuanya ya oh sebentar-bentar huruf B oh kecil ya maaf ya yang kecil ini B H K L nah ini tangkainya ke atas semua ya ada yang tangkainya ke atas yaitu huruf kecil D dan T D ini seharusnya tangkainya hanya sebatas ini saja ya sebatas di tengah-tengahnya sini garis kedua baris kedua sedangkan T juga ada di baris kedua kurang tinggi ini T nya ya nah untuk huruf F ini yang sangat istimewa dia menggunakan semuanya dari tangkai yang paling atas sampai ke bawah nah ini F yang paling istimewa terus kemudian yang turun ke bawah seperti J G nah J sama G dan Y mana ya oh ini nah ini turun ke bawahnya dua baris ya oke sekarang yang Q Q sama P Q sama P ini sama seperti D dan T kalau D dan T ke atas P dan Q ke bawah satu baris ya karena kalian menggunakan buku tegak bersambung yang tiga kolom nah ini anggap saja garisnya ini hilang garisnya ini hilang ya jadi sama ke atas mentok bawah menulis ke bawah mentok terus tulis lagi ya oke jangan lupa tanda bacanya ya oke kita lanjutkan yang latihan di bawah sudah kalian kerjakan toh yang halaman empat itu ya Nina berkunjung berkunjung ke rumah kakek kakek tinggal di desa kakek memelihara banyak hewan itu bisa kalian tulis disitu ya nah yang belum kumpulkan silahkan dikumpulkan bubifin tunggu ya kita lanjutkan untuk bernyanyi nah kakek sedang membersihkan kandang kambing Nina membantu kakek memberi makan kambing kambing diberi makan rumput kambing kakek memiliki dua anak nah oke anak-anak kita nyanyikan yuk anak kambing saya nah ini lagu sesuai dengan peliharaannya si kakek Nina ini ya oke yuk kita nyanyi bersama-sama ini intronya agak panjang yuk siap menyanyinya itu hitung nanti 4 3 2 1 mana dimana anak kambing saya anak kambing tuan ada di pohon waru mana dimana jantung hati saya cantung hati tuan ada di kampung baru caca marica hei hei caca marica hei hei caca marica ada di kampung baru caca marica hei hei Caca Marica, hei hei, Caca Marica, ada di kampung baru. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon baru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca Marica, hei hei, Caca Marica, hei hei, Caca Marica, ada di kampung baru. Caca Marica, hei hei, Caca Marica, hei hei, Caca Marica, ada di kampung baru. Oke, kita sudah mengingat kembali lagu kita di masa TK, masa kecil kita ya. Nah, iya, siapa yang belum kenal lagu ini? Pasti sudah kenal semua ya. Yuk kita masuk ke pembelajarannya ya. Pada lagu anak kambing saya ini terdapat nada panjang dan nada pendek. Nah, kalian perhatikan. Keterangan yang di bawah ya. Penggalan lagu itu, mana di mana. Nah, anak kambing saya. Ada garis panjang itu, bacanya harus agak lama. Bagian yang diberi tanda strip, strip panjang itu ya, garis bawah, dinyanyikan panjang. Bagian yang diberi tanda titik, dinyanyikan pendek. Yuk. Mana di mana, anak kambing saya. Anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana, jantung hati saya. Jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca Marica, hei hei, Caca Marica, hei hei, Caca Marica, ada di kampung baru. Barunya itu panjang ya. Nah, nanti ada tugasnya tersendiri. Oke. Kita beralih di halaman 6 ya. Oke, kita lanjut halaman 6. Ikan di kolam sudah besar-besar. Kakek menjaring ikan di kolam untuk dijual ke pasar. Sebelum dijual, ikan ditimbang menggunakan timbangan. Satuan berat biasa digunakan pada timbangan. Jadi, untuk mengukur berat itu digunakan timbangan. Satuannya, biasanya itu kilogram yang disingkat kakek dan gram. Untuk buku 2E, tema 2E, kita sudah belajar tentang satuan panjang. Satuan panjang biasanya menggunakan sentimeter, oh maaf dari bawah ya, milimeter, sentimeter, meter, dan kilometer. Ada 4 yang digunakan ya, dari tangga ukuran panjang itu ya. Sedangkan untuk berat, tangganya ini sama. Tapi, yang biasa digunakan itu adalah gram, hektogram, dan kilogram. Nah, kilogram tetap ini namanya KG, hektogram dinamakan ons, dan gram, gram ini setara dengan M ya, meter itu, tingkatannya sama dengan meter, itu dilambangkan dengan G. Nah, kilogram, ons, dan gram merupakan satuan baku untuk mengukur beratnya. Satuan berat tersebut dinamakan baku karena beratnya selalu tetap. Ya. Seberapa beratkah 1 kilogram? Nah, di sini Bu Pivi tidak bisa praktek ya. Besok ya, Ibu usahakan untuk pinjam timbangan, kita akan praktek di dalam Zoom saja. Ya. Supaya kita lihat sama-sama. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oh ya, kalian bisa baca-baca atau lihat video dari scan barcode-nya itu ya, cara menimbangnya. Itu kalian baca cara-caranya, disitu kalian boleh coba, kalau mama punya timbangan seperti di gambar ini, atau mungkin timbangan yang lain, yang digital, nah, yang ada baterainya, itu bisa kalian coba. Nah, pensilmu beratnya berapa, penghapusnya beratnya berapa, bisa dilihat ya. Oke, sekarang kita lanjutkan halaman 7, ayo berlatih. Nah, untuk nomor 1 ini, nah, ini tugasnya pada buku tadi, apa, nyanyian tadi, nyanyian anak pambing saya, kalian tinggal beri tanda di situ, tiap suku kata, nah, kalian tulis ada bawahnya titik atau pakai garis bawah itu ya, yang panjang itu ya, yang menandakan nyanyinya. Harus panjang, ya, mana, dimana anak pambing saya, saya, yanya yang panjang, mana, nanya yang panjang, ya, lainnya titik-titik ya. Oke, kalian bisa coba, besok kita bahas ya. Untuk yang nomor 2, nah, ini sudah kalian kerjakan juga. Berat ikan, nah, kita lihat dari mana? Nah, kita lihat dari gambarnya ini, nah, di timbangan ini menunjukkan jarumnya ke angka, ke angka berapa, ayo, dilihat, kita perhatikan di buku. Ah, ke angka 500, jadi kita tinggal menulis di sini 500. Dan ini dinamakan gram, ya, 500 gram. Nah, satuan ini menggunakan gram. Kalau mencapai seribu, dinamakan kilogram. Ya, mungkin jarum panjangnya mengarah ke seribu, atau mengarah ke dua ribu, itu sama juga dinamakan satu kilo, atau dua kilo. Kalau 500 ini sama dengan setengah kilo. Nah, setengah kilogram. Sekarang kita lihat telurnya, beratnya berapa, nah, ini dia, beratnya telur mengarah ke angka dua ribu. Dua ribu dinamakan menjadi dua kilo. Nah, kalau di sini dua kilo, di sini 500 gram, kira-kira lebih berat yang mana? Iya, lebih berat yang telur. Mengapa? Karena ikan ini hanya 500 gram. Kalau telur, dua kilonya ini diubah ke gram, itu menjadi dua ribu gram. Nah, berat telurnya, kan? Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kedua. Oke, kita sudah masuk ke pembelajaran kedua. Kalian buka halaman delapan ya. Nah, ini kemarin sudah ibu beri tugas, yaitu menulis kembali cerita yang di kolom biru itu ya. Nah, kita baca dulu ya. Bergantian. Yuk, buku-bukuin dulu ya. Nina baru pulang dari sekolah. Selesai makan, Nina bermain bersama kucingnya. Nina asik sekali bermain. Ibu mengingatkan Nina untuk belajar. Kucing Nina dikeluarkan dari kamar. Oke, nah. Beberapa kalian sudah mengumpulkan tulisan tegak bersambung kalian. Sudah ibu perbaiki juga ya. Kalian sudah memperbaiki juga. Ada kesalahan segala sedikit. Nah, tapi gue yakin kalian pasti bisa menulis dengan baik lagi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan halaman sembilan. Nina memberi makan kucing dengan teratur. Memelihara hewan melatih Nina untuk selalu disiplin. Nah, itu di garis bawah ya. Nah, mengapa kok dikatakan disiplin? Nah, nanti ada keterangannya ya. Tidak hanya disiplin di rumah, Nina juga disiplin di sekolah. Nina selalu datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Wah, hebat Nina ini ya. Anak yang disiplin. Nah, tidak terlambat tiba di sekolah adalah contoh tata tertib di sekolah. Kalian garis bawahi. Nah, selain tidak terlambat ke sekolah, contoh lainnya seperti gambar-gambar ini ya. Memakai seragam dengan rapi. Masuk kelas dengan tertib. Nah, meminta izin sebelum keluar kelas dan mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, ini tidak ada yang goyang-goyang, tidak ada yang main kaki, tidak ada yang jadi tiktokan ya. Nah, semuanya tegak, hormat. Nah, hebat ya. Oke, bagaimana dengan tata tertib di sekolah? Ya, kita hampir sama ya dengan keempat contoh ini. Lima, dengan tidak terlambat itu ya. Nah, oke kita lanjutkan. Ini olahraga, kita lewati ya. Oh, ternyata pembelajaran dua sangat sedikit ya. Nah, kita langsung di ayo berlatih. Ini jadi PR lagi buat kalian ya. Kalau tadi, oh kemarin kalian mengerjakan yang halaman 8. Itu sudah diberitahu mana yang menggunakan huruf besar, mana yang menggunakan huruf kecil, tanda baca juga pas. Nah, sekarang yang ini tidak ada huruf besarnya. Terus, kalian harus mengubah sendiri mana yang menggunakan huruf besar atau huruf kapital namanya ya. Nah, ingat gunakan huruf tegak bersambung. Oke, bisa ya? Cuma lima baris. Nah, pasti mudah ya. Oke, sekarang nomor dua. Nah, kalian perhatikan pakaian Made dan pakaian Tony. Kira-kira siapa yang mentaati tata tertib di sekolah? Ya, tentu saja Made karena dia menggunakan seragam lengkap ya. Karena di kelas dia tidak pakai topi. Kalau diupacara pakai topi ya. Dasi ada, sabuknya hitam dipakai, sepatunya hitam. Nah, ini kaos kakinya sebenarnya, oh ini bukan kaos kakinya, ini kaos kakinya ketutupan ini ya. Tertutup, ada lidahnya sepatu itu kayaknya ya. Nah, ini kaos kakinya agak kebiru-biruan ini ya. Terus, sekarang yang Tony. Tony bajunya loh, berantakan. Terus, tidak pakai. Dasi. Sepatunya ini, coba lihat, tidak diikat dengan rapi. Nah, wah ini rambutnya di sisi rapat tidak ya. Tidak kelihatan. Oke, nah. Ibu harap kalian pun juga seperti itu. Meskipun sudah lama di rumah. Kita sudah hampir satu tahun di rumah. Belajar di rumah ya. Kalian tetap menjaga tata tertib. Baik itu di rumah, maupun di sekolah. Ingat, kita tetap siswa yang harus rajin belajar. Dengan tertib, belajar kita akan lebih mudah. Oke, sampai jumpa besok anak-anak. Kita bertemu untuk pembahasan di Zoom ya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.